Halo semuanya, ketemu lagi sama ibu untuk di sejarah peminatan. Nah, sejarah peminatan ini dihususkan untuk kelas IPS dan berbeda dengan sejarah wajib atau sejarah Indonesia. Dalam sejarah peminatan ini, materi sejarah akan dicakup lebih luas lagi dan lebih detail lagi. Untuk semester ini, untuk satu semester ke depan, materinya yaitu diantaranya adalah pengertian sejarah, kemudian konsep ruang dan waktu, serta keterkaitan antara ruang dan waktu. Dalam pengertian sejarah ini, materinya terdiri dari manusia dan sejarah, sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni, berpikir diakronik dan sinkronik dalam karya sejarah, sumber sejarah, penelitian dan penulisan sejarah, serta historiografi, baik historiografi tradisional, kolonial, maupun Indonesia modern. Nah, jangan dibawa beban dan pusing sendiri nantinya ibu, apa historiografi buku, kok banyak banget materinya. Enggak, karena kita coba untuk belajar lebih have fun lagi, jadi kalian jangan terbebani oleh materi-materi yang ada. Nah, untuk pengertian sejarah sendiri, sejarah ini menurut Willem Frederick, itu berasal dari bahasa Arab, itu Shajaratun, artinya pohon. Nah, kenapa sih pohon? Pohon itu berawal dari bibit ya, terus kemudian dalam pohon itu terdiri dari akar, ranting, daun, kemudian berkembang lagi, bertambah besar lagi, yang mana ini itu menunjukkan sifat sejarah yang artinya continuity and change. Jadi, sejarah itu continuity, berkesinambungan, berkelanjutan, seperti pohon, pohon juga ada rantingnya, ada daunnya, kemudian dia bertumbuh, bertumbuh lagi, dan change, berubah. Berubah dari waktu ke waktu sejarah itu, karena berubahnya ini juga diakibatkan oleh beberapa faktor yang ada nantinya, yang mempengaruhi suatu peristiwa itu sendiri, itu mengenai pengertian sejarah. Nah, sejarah ini juga merupakan peristiwa masa lalu yang dapat membantu kita untuk menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Berbicara mengenai konsep ruang dan waktu, sejarah itu tidak bisa dilepaskan oleh ruang dan waktu tentunya, ya. Nah, dalam membahas konsep waktu, waktu ini dalam sejarah dibagi menjadi beberapa macam, yaitu ada periode, zaman, lalu ada masa. Jadi, ini untuk memudahkan kita membahas sejarah. Nah, misalkan periodenya itu pada periodisasi masa praaksara, kemudian ada lagi masa kolonial, misalkan masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, masa kerajaan Islam di Indonesia, ini akan memudahkan kita, jadi mengklasifikasikan beberapa periode waktu, gitu, untuk konsep waktu sendiri. Nah, untuk konsep ruang sendiri, jadi tidak ada peristiwa yang tidak atau tanpa medium ruang, jadi pasti ada di ruang itu, gitu. Jadi, pasti ada di suatu ruang tertentu. Misalkan peristiwa Bandung Lautan Api terjadi di mana? Ya, terjadi di Bandung, di ruangnya itu Bandung, gitu. Konsep ruang, konsep ruang juga ini dapat memudahkan kita untuk membuat peristiwa sejarah ini menjadi lebih nyata, gitu. Jadi, peristiwa sejarah itu bukan hanya cerita-cerita yang tidak ada landasannya, tapi peristiwa sejarah ini memang ada dahulu dan kemudian kita pelajari di masa ini. Seperti itu. Nah, adanya konsep ruang dan waktu dan sejarah ini juga menunjukkan bahwa adanya objek utama, yaitu manusia di dalamnya. Jadi, intinya, dalam mengkaji suatu peristiwa sejarah itu tidak akan terlepas dari sebuah konsep ruang dan waktu. Nah, untuk pembelajaran kali ini, ibu ingin mendugaskan kalian untuk mencari lagi lebih dalam mengenai hakikat sejarah dan keterkaitannya dalam ruang dan waktu. Kalian bisa tulis dalam kertas satu halaman saja, lalu nanti difotokat dan dikirim ke Google Classroom. Kalian bisa menemukan sumber-sumbernya dari jurnal atau buku-buku yang kalian punya. Ingat ya, sumbernya jangan dari blog atau dari sumber-sumber yang kurang kredibel. Sekian dari ibu. Kalau ingin ada yang ditanyakan, seperti biasa, bisa kontak ibu via WhatsApp yang di-share di Google Classroom. Terima kasih banyak. Selamat menikmati.